If you're ready to begin the presentation, press the Start Broadcast button on the GoTo Webinar Control Panel to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Cek. Satu, dua, cek. Selamat pagi, Bapak, Ibu, sekalian. Selamat datang kembali di Filip webinar untuk edisi tanggal 14 April 2020 bersama kami tim Desa Kudup Sekuritas Indonesia. Seperti biasa sebelum kami mulai kami konfirmasi terlebih dahulu apakah suara dan layar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Baik langsung saja kita mulai. Terima kasih atas konfirmasinya Pak Robertus dan Pak Richard. Sesi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Jasa. Ya baik, selamat pagi. Untuk hari ini kami melihat secara teknikal IASG masih berpotensi untuk bergerak melemah secara terbatas atau beris moderat dengan support berada di 4558. Sementara resesen berada di 4692. Indeks saham regional pagi ini dibuka menguat tipis ya. Karena memang investor sedang menanti rilis data neraca perdagangan Tiongkok pagi ini. Dimana diperkirakan atau diprediksi kinerja ekspor Tiongkok akan anjlok 14% secara year on year di bulan Maret ini ya. Seiring dengan dibukanya kembali ekonomi Tiongkok ya. Tapi ketika Tiongkok mulai merileksasi kebijakan lockdownnya kita tahu negara-negara di dunia lainnya justru memperketat kebijakan pembatasan sosial. Jadi tentunya itu juga akan mengaruhi kinerja dari ekspor Tiongkok. Selain itu juga analis memprediksikan bahwa untuk pertama kali sejak tahun 1992 ekonomi Tiongkok akan mencatatkan kontraksi tajam ya. Tiongkok sendiri akan merilis data GDP-nya untuk kuartal 1 di tanggal 17 April nanti. Sementara itu Dana Monitor Internasional atau IMF kemarin mengumumkan akan memberikan keringanan utang atau debt relief bagi 25 negara-negara anggota termiskin yang ini dalam rangka program ini katastrof containment and relief trust atau CCRT sehingga negara-negara tersebut dapat memfokuskan sumber daya keuangan yang mereka miliki untuk memerangi virus corona. Indonesia sendiri tidak termasuk dalam kategori ini karena memang Indonesia tidak punya lagi hutang terhadap IMF dan juga bukan salah satu dari negara anggota yang termiskin. Dari penyebaran virus corona sendiri menurut Badan Kesehatan Dunia paling tidak atau lebih dari 2 juta kasus sudah dilaporkan dengan paling tidak 119.483 kasus kematian di seluruh dunia. Negara dengan kematian tertinggi masih dipegang oleh Amerika Serikat di susul Italia dan Spanyol. Sementara Menteri Keuangan Inggris mengatakan bahwa ekonomi Inggris dapat menyusut hingga 30% di kuartal 1 2020 akibat kebijakan lockdown. Sementara itu di Amerika Serikat sendiri Presiden Trump mengatakan bahwa pemerintahnya hampir selesai menyiapkan rencana untuk membuka kembali ekonomi Amerika Serikat. Meskipun keputusan ini tergantung dari gubernur negara bagian masing-masing ya. Jadi itulah beberapa sentimen yang dapat mewarnai pergerakan indeks. Jadi secara sentimen juga agak mix ya. Ada yang baik, ada yang buruk gitu. Kita ke market news. Yang pertama adalah PT Adikarya. Adi mentargetkan pendapatan sekitar 3,9 triliun rupiah di kuartal pertama tahun 2020 ini. Realisasi dari kontrak baru dapat mencapai 2,5 triliun rupiah. Berikutnya adalah PT Metro Health Care Indonesia atau CARE. CARE mengeluarkan atau mencatatkan pendapatan yang naik 76,68% di tahun 2019 menjadi 154 miliar rupiah. Di tahun sebelumnya CARE hanya mencatatkan pendapatan 87,21 miliar rupiah. Terakhir adalah PT Industri Jamu and Pharmaceutical Sido atau Sido. Sido telah menerima persetujuan dari pemegang saham ya dalam RUPS untuk mendistribusikan dividen sebesar 729,33 miliar rupiah atau setara dengan 49 sen per lembar saham. Untuk foreign flow analisis di pasar saham kemarin asing mencatatkan net sale 327,26 miliar rupiah sehingga setara year to date total rendan asing net sale 15,49 triliun rupiah. Secara kinerja ISG year to date masih minus 26,6% sementara LK45 secara year to date masih minus 31,64%. Kita ke technical recommendation yang pertama adalah JSMR dengan rekomendasi trade buy di 3050. Untuk trend jangka pendek masih sideway sementara trend jangka menengah atau medium term trendnya juga sideway. Target price pertama berada di 3280 sementara target price kedua di 3400. Stop loss di 2730. Yang kedua adalah main dengan trend jangka pendek sideway dan juga secara medium term trendnya bullish ya. Kalau kita lihat dari sini sudah cukup naik dengan rekomendasi trade buy di 482. Target price pertama di 500 sementara target price kedua 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 535 stop loss di 448. Berikutnya adalah ASA. Trendnya untuk jangka pendek dan menengah sideway ya. Sementara trade buy di Rp318 dengan target price pertama Rp340 dan target price kedua di Rp360 Stop lossnya di Rp296 Demikianlah webinar pagi ini sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan dapat menuliskan pertanyaan di question box yang tersedia Terima kasih 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 memang tidak mampu mencapai target price kami untuk target price 1 dan target price 2 karena nampaknya disini ada aksi taking profit kita lihat terlebih saham BBN ini memang terlihat cukup menanjak itu mulai dari tanggal 24 Maret kalau kita bisa lihat di chart kemudian secara jangka pendek memang menguji MA20 dan MA9 ini sempat tembus sempat masuk di area rentan harga MA20 sama band atas namun tidak mampu melanjutkan kenaikan nampaknya di BBNI jadi untuk Bapak Ibu yang masuk pada tanggal 7 pekan lalu boleh direalisasikan dulu keuntungan yang sudah diperoleh untuk BBNI kemudian yang kedua ada saham main pada pekan lalu kami merekomendasikan trade buy di 505 kemudian target price 1 di level 565 untuk main pada tanggal 7 juga nampaknya berada di teritori negatif untuk perdagangan daripada Malindo Fit Mill memang ini mengindikasikan adanya aksi profit taking juga jika kita lihat beberapa hari sebelum kami merekomendasikan pada pekan lalu tanggal 7 kita lihat tanggal 6, tanggal 3 bahkan di beberapa pekannya itu sudah mulai ada kenaikan ya perdagangan daripada saham main ini sempat menembus MA20 nya namun tidak mampu melanjutkan kenaikannya sampai dengan band atas yaitu di level 555 nampaknya disini untuk mainnya jadi wait and see terlebih dahulu jika ingin masuk untuk main sekarang masih bergerak stagnant saja di level 480an untuk main kemudian ada yang terakhir kami merekomendasikan SMRA saham SMRA itu kita merekomendasikan trade buy di 510 kemudian target price di 555 untuk SMRA kita lihat pergerakan daripada SMRA sama nampaknya ketiga saham yang kami merekomendasikan pada tanggal 7 memang mengalami penurunan ya tidak mampu mencapai daripada target price kita target price 1 dan target price 2 kita ini mengindikasikan juga pergerakan daripada IASG pada tanggal 7 juga nampaknya karena cukup volatilitasnya cukup tinggi juga di tanggal 7 tidak mampu bergerak menguat yang cukup terbatas untuk IASG jadi cukup terbatas pergerakannya untuk tanggal 7 nya makanya terrefleksi di beberapa saham yang kami rekomendasikan pula untuk tanggal 7 nya baik langsung saja tanpa menunggu lama kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama yang masuk dari Bapak Hendrali Kurniawan yang menanyakan tentang Asri, Seril, dan Pawon untuk Asri, perdagangan pada pagi hari ini nampaknya akan cenderung stagnan dulu pergerakannya untuk Asri karena ini sudah mengindikasikan pergerakan sideways ketiga hari belakangan ini memang tidak memberikan kenaikan yang cukup signifikan untuk perdagangan daripada alam sutra dan juga ini samsam properti ini masih cenderung kita wait and see terlebih dahulu menunggu RDG yang rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari ini jadi beberapa investor dalam negeri bahkan masih melihat dulu bagaimana perkembangan dari hasil daripada rapat Dewan Gubernur jadi itu akan sangat berpengaruh ke saham-saham perbankan dan properti ini untuk saham alam sutra jadi wait and see terlebih dahulu untuk Bapak Hendrali langsung saja kita bergerak ke saham selanjutnya Seril kemudian ada dari Seril memang terlihat pergerakan yang perlahan tapi pasti ini pergerakan daripada Seril sejak tanggal 20 Maret memang kenaikannya cukup signifikan sampai dengan perdagangan hari ini masih bergerak kuat di atas MA20-nya nampaknya bahkan perlahan-lahan mulai meninggalkan daripada teritori MA20 jadi boleh jika ingin masuk terlebih dahulu kita trading buy saja trading buy saja kita memanfaatkan Bollinger Band atasnya sebagai area taking profit di level 170-an untuk Serilnya Pak Hendrali kemudian yang terakhir ada Pawon sama pergerakan dari Pawon juga ini nampaknya dari tanggal 24 Maret memang terlihat cukup signifikan pergerakannya terlebih pada tanggal 6 April kemarin perdagangan cukup kuat menembus daripada MA20 dan sekarang masih bergerak stagnan saja belum memberikan pengaruh yang cukup kuat sejak pergerakan daripada tanggal 6 nampaknya disini saya sarankan untuk wait and see terlebih dahulu jadi buat Pak Hendrali kalau sudah masuk di saham Pawonnya langkah baiknya kita taking profit dulu Pak untuk saham Pawonnya jadi kalau ingin nicil masuk lagi boleh kita manfaatin MA9-nya di level 370-an untuk Pawon kurang lebih seperti itu Pak Hendrali kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Antoni Tarigan yang menanyakan BBNI Weton Janja Samarga kita lihat BBNI BBNI masih belum memperlihatkan pergerakan yang cukup signifikan 4 hari terakhir terhitung dari perdagangan hari ini memang sekarang masih menguji MA20-nya bahkan bergerak tepat di garis MA20 atau bollinger bentengah di level 399-90 jadi kalau kita lihat secara teknikal juga kalau kita lihat secara volume memang kecenderungan 4 hari ini melandai ya cukup melandai terhitung dari tanggal 7 itu memang mengalami penurunan untuk saham-saham perbankan khususnya BNI juga jadi kalau kita melihat kinerja perbankan juga per Februari 2020 secara kredit memang bank BNI mengalami kenaikan yang cukup bagus di level 11.83% untuk kenaikan daripada sisi kreditnya namun beberapa saham bank nampaknya untuk tahun ini merevisi daripada target pertumbuhan kredit maupun DPK-nya jadi kurang lebih akan berpengaruh negatif juga untuk beberapa saham-saham perbankan ini untuk di tahun 2020 ini kemudian mengingat nanti juga pada hari ini ada hasil kita masih menunggu daripada hasil rapat Dewan Gubernur BI bagaimanakah hasilnya untuk nanti apakah dipertahankan atau diturunkan untuk suku bunganya kemudian kita move ke Woton Pak Antoni jadi untuk perdagangan Woton ini menarik ya untuk Woton kita boleh spekulasi baik saja di level MA9-nya di level 250-an kalau sempat menyentuh di level tersebut boleh kita cicil tipis untuk masuk di saham Woton ini kemudian kita jadikan target price pertama itu di-hire di candle terakhir di level 270-an kemudian target price kedua tipis saja di atas MA maksud saya Bollinger Band atasnya di level 285 untuk Woton-nya kurang lebih seperti itu untuk Woton kemudian jasa marga jasa marga masuk di rekomendasi kita pada pagi hari ini ya Pak Antoni mudah-mudahan tadi melihat sajian presentasi yang kami sajikan pada pagi hari ini untuk jasa marga jadi untuk jasa marga untuk pembukaan pasar hari ini nampaknya dibuka di teritori hijau sama seperti yang kami rekomendasikan juga tapi belum menyentuh target price kita ya target price 1 kita untuk jasa marga boleh jika sudah masuk dari awal sesi tadi di hold terlebih dahulu untuk jasa marga kemudian jadikan target price yang kami rekomendasikan pada pagi hari tadi sebagai target price nya untuk jasa marga. jasa marga kurang lebih seperti itu Pak Antoni kemudian Pak Agung Nogroho menanyakan Pegas dan BPTN kita masih melihat pergerakan yang cukup stagnan disini untuk 4 hari perdagangan kalau untuk Pegasnya Pak Agung pergerakan di pagi hari ini dibuka di teritori negatif kita akan wait and see terlebih dahulu nampaknya untuk pergerakan dari Pegas ini saya bisa bilang ini kita wait and see terlebih dahulu menunggu pergerakan per sesi 1 itu akankah ada pergerakan yang cukup signifikan di Pegas jika mampu menembus daripada MA20 maksudnya memberik down ke bawah boleh kita cicil di level 800an untuk Pegas kemudian masuk di 800an kemudian target price 1 kita gunakan di level 850 untuk Pegas trading tipis saja untuk Pegas nampaknya kemudian BBTN BBTN dibuka di teritori positif atau menghijau pada pagi hari ini menguji MA20 nya saya sarankan untuk wait and see terlebih dahulu untuk saham-saham perbankan boleh kita lihat BBTN juga 940 jika menembus area MA20 boleh kita pastikan buy on breakout tipis saja menguji candle pada tanggal 8 atau higher pada tanggal 8 di level 1040an jika mampu mencapai titik tersebut jadikan target price di level higher tersebut di 1040an kurang lebih seperti itu Pak Agung Nogroho mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak kemudian Bapak atau Ibu Evelyn Giyok menanyakan tentang BMRI bagaimana BMRI dibuka di teritori hijau tipis di 4510 untuk BMRI sekarang apakah mampu menguji daripada MA20 nya pergerakan pada sekarang untuk pergerakan hari ini karena 4 hari sudah menunjukkan pergerakan yang cukup melandai terhitung dari tanggal 7 tanggal 8 sampai dengan pada hari ini masih kuat di bawah MA20 untuk BMRI jadi untuk masuk kita boleh cicil saja karena ini sudah jauh dari MA20 kemudian MA20 nya boleh kita jadikan titik profit taking untuk si BMRI nya kurang lebih seperti itu Bapak atau Ibu Evelyn Giyok terima kasih telah menonton! 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 ini pertanyaan menarik ini dari Bapak Richard yang menanyakan tentang industri tekstil yang mengubah produksi jadi APD jadi APD itu pakaian ini ya, pelindung diri untuk tenaga medis memang kelihatannya tidak mendapat sambutan baik di market untuk tekstil jadi contohnya seperti serial, kalau kita lihat pada chart juga itu pergerakannya mungkin masih cukup stagnan pergerakannya untuk Seril, jadi kalau berkenan dengan produksi jadi APD saya kurang tahu ya jadi kalau APD nya, jadi kurang lebih si Seril ini kalau tidak salah itu kebanyakan produksinya itu ke ini pak, surseragam atau TNI Polri kurang lebih jadi Seril itu jadi kalau untuk mensegmentasikan ke produksi APD mungkin sudah ada kontrak dengan beberapa perusahaan di luar TBK gitu, mungkin seperti itu untuk Seril, jadi untuk berita bahwa Seril produksi APD masih belum jelas ya jadi disini kalau untuk disambut nampaknya akan ada sambutan cukup baik di tengah maraknya penyebaran ini dan tenaga medis nampaknya cukup kekurangan dari kebutuhan daripada baju pelindung itu kurang lebih seperti itu Bapak Richard untuk Unilever bagaimana Pak pertanyaan dari Bapak atau Ibu Nur Apri Astini kita lihat Unilever nya untuk perdagangan Unilever terhitung sejak awal April memang terlihat sideways saja bahkan sempat jika ingin ini mengkonfirmasi sideways berkepanjangan pergerakannya akan bergerak disini-sini aja jadi di rentan MA20 dan MA50 nya jadi kurang lebih disini pergerakannya cukup stagnan saja di MA50 nya untuk Unilever 7125 jadi saran saya boleh di hold saja jika sudah masuk dari harga bawah di level 6000an 6400an beberapa bulan lalu karena di bulan Maret memang sempat menyentuh di harga 5000 untuk pergerakan dari pada Unilever 5600 kurang lebih jadi kalau sudah masuk boleh kita hold dulu untuk pergerakan daripada Unilever nya gitu kurang lebih seperti itu Bu Nur Apri kemudian Bapak Robertus Emanuel yang menanyakan MDKA CTRA dan Elsa untuk MDKA memang pada perdagangan hari ini memang dibuka cukup gap up ya pergerakannya pada hari ini dibuka di level 1280 kemudian di harga tertingginya di level 1310 ini indikasikan kenaikan yang cukup tinggi sejak awal Maret ini nampaknya akan menuju resisten di level 1350an jika mampu ke sana untuk pergerakan daripada MDKA jadi kalau sudah masuk di awal perdagangan tadi bahkan beberapa hari yang lalu boleh kita hold terlebih dahulu karena disini ada swing high yang terbentuk untuk perdagangan daripada MDKA boleh di hold terlebih dahulu di 1350 untuk target price nya untuk MDKA Pak kemudian CTRA CTRA nampaknya tidak senada pergerakannya dengan MDKA disini beberapa saham properti tadi saya sudah jelaskan jadi nampaknya kita wait and see terlebih dahulu untuk perdagangan daripada CTRA pawon beberapa saham saham properti BSDE bahkan untuk properti kita tunggu dulu hasil daripada RDG Bank Indonesia untuk perdagangan pada hari ini kemudian ELSA untuk ELSA nampaknya untuk perdagangan pada hari ini cukup bergerak stagnan saja bahkan kecenderungan negatif disini karena beberapa hari yang lalu memang cukup kenakannya sudah cukup tinggi jadi ada potensi untuk menutup gap yang terjadi di tanggal 2 awal April lalu memang kenaikannya cukup tinggi sampai menyentuh harga 220 disini untuk perdagangan pada tanggal 3 April jadi ada potensi untuk kembali menutup daripada gap yang terbentuk itu dan juga ini mengindikasikan aksi profit taking juga nampaknya untuk perdagangan daripada ELSA jadi untuk masuk kita wait and see aja di level gap yang terbentuk di level 180 indikasinya akan bergerak ke sana juga untuk ELSA dan kalau kita lihat juga dari beberapa indikator teknikal jika dilihat dari stochastic RSI juga sudah menunjukkan titik overbook disini jadi untuk titik jenuh beli jadi titik itu akan mengindikasikan pembalikan arah atau reversal lebih seperti itu ini juga menarik pertanyaan dari Bapak Putu Padmi menanyakan apakah jika kondisi belum stabil hingga akhir kuartal 2 akan terjadi krisis selanjutan akibat PHK besar-besaran dan memungkinkan IHSG anzok lebih dalam lagi dari yang terjadi di akhir Maret terima Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Putu Padmi yang menanyakan hingga akhir kuartal 2 akan terjadi krisis lanjutan akibat PHK besar-besaran dan memungkinkan IHSG unlock lebih dalam. Jadi kita kalau lihat IHSG pergerakannya memang bottomnya itu sudah tersentuh terbentuk di level 3919 kalau kita lihat bottom terdekatnya tapi untuk pergerakannya dengan merabaknya virus ini masih menunjukkan pergerakan yang volatilitasnya tinggi untuk pergerakan beberapa indeks bukan hanya IHSG. Jadi kalau kita lihat Dow Jones beberapa indeks luar juga nampaknya begitu. Jadi untuk menyinggung pertanyaan dari Bapak Padmi yang menanyakan krisis lanjutan nampaknya segala upaya telah dikerahkan untuk mengatasi atau memerangi dampak daripada virus ini. Seperti pemerintah sudah melakukan sejumlah stimulus yaitu seperti bantuan langsung tunai kemudian kebijakan-kebijakan fiskal lainnya seperti pelonggaran PPH, PPH 21 seperti itu. Jadi sejumlah 405 triliun nampaknya mampu menutup daripada supaya tidak terjadi krisis total dari stimulus 405 triliun itu nampaknya mampu untuk ditutup oleh Indonesia untuk mengatasinya. Namun kita lihat lagi perkembangan dari pandemi ini bagaimana apakah menghantam daripada manufaktur kita beberapa data-data pengangguran. Jadi kalau PHK nampaknya akan ada memang PHK tidak terbendung memang kalau untuk PHK besar-besaran kemarin data terakhir si siapa RAL siapa Ramayana sudah PHK beberapa karyawan. Jadi memang kalau PHK memang akan ada namun untuk sampai krisis nampaknya akan masih mampu dibendung oleh pemerintah. Jadi untuk perkembangan IHSG bakal turun lebih dalam lagi kita lihat saja Pak sampai dengan pergerakannya apakah masih sevolatilitas Maret kemarin. Karena Maret kemarin memang social distancing masih belum diupayakan lebih lanjut karena sekarang sudah masuk dalam fase PSBB ya kalau tidak salah berskala besar. Jadi kita lihat saja perkembangannya ke depan bagaimana untuk IHSG-nya. Pertanyaan dari Bapak Piyong yang menanyakan PTSN, NV, dan Auto. Untuk PTSN memang pergerakannya cukup volatilitasnya cukup tinggi ya disini sempat menyentuh MA50-nya di level 202 dan sekarang masih bergerak kembali mem-breakdown MA50-nya lagi. Jadi untuk masuk nampaknya Bapak Piyong sudah masuk di awal tadi ya jadi kalau sudah masuk nampaknya kita boleh ambil taking profit dulu ya Pak Piyong untuk pergerakan daripada harga PTSN ini. Nah volatilitasnya tinggi jika kita lihat volumenya juga tidak sevolatil daripada pergerakan chartnya disini nampaknya untuk PTSN. Jadi untuk masuk untuk di saham-saham seperti ini kita cukup day trading saja ya Pak Piyong kurang lebih seperti itu. Kemudian daripada pergerakan NV bagaimana? NV memang cukup solid 3 hari ini membentuk kenaikan yang cukup solid 3 white shoulder kalau secara candlestick disini. Namun sama seperti saham-saham yang saham PTSN dia masuk di kategori third line ya jadi kita day trade saja jika sudah masuk di level 100 lap 170-an di awal sesi tadi kita boleh siasati MA50-nya di level 230-an untuk target price-nya kurang lebih seperti itu. Untuk auto juga bagaimana? Auto dibuka di teritori hijau ini mengkonfirmasi terbentuknya candle doji yang terbentuk pada pergerakan kemarin juga disini nampaknya untuk 830 jika mampu melampaui higher daripada doji yang terbentuk kemarin ini nampaknya akan kuat menuju daripada band atasnya di level 880 untuk auto. Kurang lebih seperti itu Pak, untuk auto-nya. Pertanyaan dari Ibu Emi Erlianawati yang menanyakan super resisten ISAT, INCO, dan ANTAM. Kita lihat ISAT-nya. Saya lebih suka menentukan support ISAT di candle terakhir jadi kalau kita lihat candle terakhir itu di level 1990 boleh kita jadikan titik support 1 disitu untuk ISAT-nya. Kemudian resisten kita pakai bollinger band atasnya saja di level 2.222 untuk ISAT. Jadi sekarang harga masih bergerak di level 2 ribuan untuk ISAT. Tapi nampaknya pergerakannya cukup stagnan saja untuk beberapa hari ini. Tiga hari terhitung dari perdagangan hari kemarin memang cukup terlihat stagnan saja ya pergerakan daripada ISAT. Jadi cenderung kalau saya boleh kasih saran ini kita wait and see saja untuk pergerakan daripada ISAT. Untuk INCO, INCO memang cukup solid pergerakannya. Tiga hari ini memang hijau ya. Sekarang jika mampu menembus daripada MA50 atau membreak out daripada MA50 nampaknya akan kuat menuju bollinger band atasnya di level 2.600an untuk INCO. Jadi kalau sudah masuk dari tiga hari yang lalu untuk Ibu Emi, jadi kita hold saja dulu. Jadi apakah mampu jika sudah menyentuh MA50 boleh kita jual sedikit, split saja jual setengah untuk portofolionya di saham INCO ini. Kita menguji dulu apakah pergerakan mampu menembus MA50. Jika mampu hold dulu sampai menembus daripada pergerakan bollinger band atas di level 2.600an. Kurang lebih seperti itu Bu Emi. Kemudian antam. Antam tidak senada pergerakan dengan saham-saham emas lainnya seperti MDKA. MDKA nampaknya menghijau pada perdagangan hari ini. Tapi antam tidak mampu mencatatkan di teritori hijau. Nampaknya di sini dibuka di level 520. Kemudian tertinggi di level 555. Ini akan ada potensi penurunan lanjutan untuk pergerakan daripada antam. Mengingat beberapa hari kemarin memang cukup terlihat set-phase pergerakannya didukung oleh volume yang sudah mulai melandai. Jadi untuk masuk kita wait and see terlebih dahulu. Jika sudah punya barang sejak bulan lalu bahkan ini boleh kita realisasikan keuntungan dulu untuk saham antam. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Ibu Naris Cainani yang menanyakan ERA dan BBTN. Tadi BBTNnya sudah ya Ibu kita lihat ERA-nya. ERA-nya dibuka menghijau pada perdagangan hari ini. Bagaimana kelanjutan dari perdagangan ERA? Ini cukup menarik untuk ERA ya. Jika perdagangan pagi hari ini sampai dengan sesi 1 ini membentuk candle hijau atau bullish. Boleh kita masuk di harga sekarang. Kita cicil tipis saja dulu. Untuk ERA menguji untuk sesi 1 mampu bergerak masih di atas MA20 atau tidak. Karena jika perdagangan pada hari ini ditutup pada teritori hijau ini akan mengkonfirmasi kenaikan lanjutan. Karena dari candlestick juga kalau kita lihat ini membentuk candle harami bullish kalau kita lihat. Jadi candle harami bullish itu candle yang mengkonfirmasi kenaikan lanjutan setelah dari penurunan beberapa hari. Jadi kalau kita lihat dari hari tanggal 8-nya memang mencatatkan penurunan-penurunan-penurunan. Sejak hari ini jika ditutup di candle hijau ini dapat dijadikan konfirmasi untuk masuk untuk ERA. Kurang lebih seperti itu Ibu Neres Cah Inani. Kemudian Ibu Melinda Peggy menanyakan tentang Cleo ITMG. Kapan bagi dividen? Untuk pembagian dividen ITMG dan Cleo boleh kita lihat di website Kesei. Apakah sudah ada? Baik sembari menunggu kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Itu Ibu Linda menanyakan saham raja ya di sini maksudnya mungkin saya punya di harga 114. Gimana analisisnya? Saham raja memang sekarang sudah menyentuh titik 114 Bu. Jadi kalau mau keluar dulu boleh untuk keluar dulu di saham-saham raja ini nampaknya saham tertline juga ya. Masuk ke tertline jika dilihat volatilitas daripada volume kurang di sini cukup tipis volume yang terbentuk. Jadi mengindikasikan tidak begitu bergairahnya pergerakan daripada saham-saham seperti raja ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sudah menyentuh di harga 114 ini boleh kita keluar dulu menguji level 114-nya sekarang. Kemudian jika ingin day trade saja ini langkah baiknya tunggu koreksi terlebih dahulu di MA20-nya bahkan di boling erbena bawahnya. Jadi kayaknya ini akan kembali lagi di level 100-an. Jadi boleh kita tunggu untuk ngantri di level 100 untuk raja-nya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Bapak Andreu yang menanyakan masukan untuk ADMF. Jadi Adira Dynamica Multifinal. Jadi kalau dari sisi kebijakan pemerintah memang dia agak akan terganggu sedikit pergerakan daripada Adira Dynamica. Ini tercermin dari pergerakan sahamnya juga. Kalau kita lihat beberapa hari ini memang cukup melandai ya pergerakannya. Tiga hari, empat hari bahkan sampai dengan perdagangan hari ini memang sekarang dibuka pada teritori hijau. Ini menyusul kebijakan pemerintah yang melonggarkan penagihan kredit yang ditanggukan oleh OJK untuk kredit-kredit. Jadi kalau Multifinance ini cenderung kendaraan bermotor. Jadi kalau kita lihat pelonggarannya, jadi ada banyak ya untuk Adira Multifinance juga nampaknya diminati oleh OJK online. OJK online juga pada ngambil di Adira Multifinance kalau kita telah lagi. Jadi untuk masuk kita boleh day trade saja di sini untuk masuk kalau untuk Adira. Jadi untuk jangka panjangnya jangan dulu wait and see terlebih dahulu. Sekarang menguji candle terakhir yang terbentuk boleh 69.20 kita jadikan target price dulu Pak untuk ADMF. Tapi untuk jangka panjang wait and see terlebih dahulu. Jadi jika sudah punya barang boleh di average down di harga sekarang kemudian keluar di level-level yang 69.20. Kemudian 7.300 boleh dijadikan target price kedua. Kurang lebih seperti itu Pak Andre. Kemudian kita beralih ke pertanyaan yang belum kejawab tadi dari Ibu Melinda Peggy. Mudah-mudahan Ibu Melinda masih mendengarkan webinar kami. Jadi untuk ITMG dan Cleo-nya kita akan lihat. Jadi langsung saja Ibu Melinda jika ingin melihat kita boleh langsung masuk di idx.co.id. Kemudian pilih menu perusahaan tercatat di sini ada. Kemudian aksi korporasi. Jika ingin melihat ini bukan hanya untuk Ibu Melinda jadi Bapak Ibu sekalian boleh dilihat juga. Jadi untuk Cleo kita boleh ketikin Cleo di sini apakah sudah ada. Untuk aksi korporasinya kita lihat dividen saham. Kita coba search. Jadi nampaknya belum ada info terbaru ya. Jadi dari Cleo pembagian dividen untuk kuartal 1 ini belum ada info lanjutan dari pihak bursa efek Indonesia belum umumin untuk Cleo-nya. Kemudian ITMG. Sama nampaknya Cleo dan ITMG belum dirilis ya oleh bursa. Jadi jika mempunyai info-info dari kontan atau berita lain boleh dikabarkan, boleh dilihat-lihat juga. Kabarkan di beberapa rakan untuk dilihat. Karena di bursa juga masih belum ada kepastian rilis kapan ini untuk pembagian dividennya untuk ITMG dan Cleo. Kurang lebih seperti itu Ibu Melinda. Jadi nampaknya di sini sudah habis ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Ibu Linda itu menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini di tanggal 14 April 2020. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasi dan atentinya mohon maaf atas kekurangan jika ada salah-salah kata atau tindakan yang kurang berkenan. Jadi saya ucapkan terima kasih dan salam cuan.